Puluhan polisi menjaga padepokan notsat sejati milik Gossam Sudin sejak Senin 1 Agustus 2022 pagi, padahal padepokan tersebut telah ditutup sementara lantaran tuntutan dari warga. Penjagaan itu dilakukan untuk menghindari keributan dan kericuhan. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat kepolisian Resor Blitar, Ibtu Udiana membenarkan polisi menjaga padepokan tersebut. Biaknya mengatakan polres Blitar mengarahkan satu peloton anggota untuk berjaga di padepokan milik Gossam Sudin. Tindakan itu dilakukan untuk menghindari kerusuhan dan kericuhan. Ibtu Udiana mengatakan padepokan tersebut dijaga selama 24 jam. Ia menobahkan penjagaan tersebut hasil dari mediasi kapolres Blitar AKB PA di Tiapanjiano. Meski begitu, biaknya enggan menjelaskan terkait mediasi tersebut. Bahkan Udiana menyuruh wartawan untuk bertanya langsung kepada kapolres Blitar. Diberitakan sebuahnya ratusan warga desa Raja Winangun menggeruduk padepokan Gossam Sudin pada minggu 31 Juli 2022. Tindakan tersebut dilakukan supaya padepokan yang berada di dekat sungai berantas itu ditutup. Tuntutan tersebut juga merupakan buntut dari persaturan antara pesulap merah dengan Gossam Sudin. Diketahui pesulap merah membongkar kesaktian dukun Gossam Sudin dengan membuat sebuah video. Dalam video itu, pesulap tersebut menganggap Gossam Sudin melakukan trik sulap yang rejah. Aksi sindir-menyindir itu hingga berbuntut panjang, pasalnya Gossam Sudin menantang pesulap merah untuk mendatanginya di padepokan daripada hanya berbicara melalui Youtube. Akhirnya pesulap merah mendatangi padepokan Gossam Sudin sembari menyalakan kamera untuk kebutuhan konten pada Sabtu 23 Juli 2022. Selain pesulap merah, warga pun ikut mempertanyakan kemampuan supranatural Gossam Sudin. Bahkan banyak warga sekitar yang merakukan kemampuan Gossam Sudin mengumpati berbagai penyakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!